selamat sore pak dosen dan teman-teman perkenalkan nama saya jesita arli asa NIM 2003-03-0040 kelas B semester 3 program studi sosiologi mata kuliah masyarakat dan kebudayaan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tugas review makalah komunikasi budaya dan perubahan di Asia baik kita masuk saja ke latar belakang modernisasi mempercepat pertumbuhan struktur elit kebarat dan urbanisasi barat menganggap pembangunan sebagai kewajiban internasional awal dari layanan sipil internasional yang luas dan awal dari upaya berkelanjutan untuk menemukan cara mempromosikan kesejahteraan manusia di bumi secara keseluruhan namun runtuhnya Uni Soviet di akhir tahun 80-an yang membuat AS untuk sementara waktu menjadi satu-satunya negara yang dikuasai yang tersisa munculnya Uni Eropa dan China secara bertahap muncul ke permukaan kekuatan regional seperti Brazil Rusia India dan Afrika Selatan atau yang disebut negara-negara bridge kehancuran sistem kebangunan dunia tahun 2008 perubahan iklim planet kita dengan konsekuensi bencana lagi orang-orang di mana-mana dan krisis virus COVID-19 memerlukan pemikiran ulang tentang kekuatan pembangunan dan akibatnya tempat diperan komunikasi di dalamnya persaingan lama meskipun tidak sepenuhnya hilang ditantang oleh yang baru dengan lebih banyak akibat budaya agama atau etnis persaingan untuk hati dan pikiran orang-orang telah menjadi lebih kompleks hari ini daripada di masa lalu bipolar sepanjang abad yang lalu di wilayah-wilayah yang berbeda di dunia dan baik di dunia profesional maupun akademis definisi yang berbeda dari komunikasi pembangunan telah muncul mereka telah ditepsirkan dan diterapkan dengan cara yang berbeda oleh organisasi yang bekerja pada tingkat sosial dan geografis yang berbeda baik di tingkat teori dan penelitian serta di tingkat pembuatan dan implementasi kebijakan dan perencanaan perspektif yang berbeda telah dan masih ditawarkan mereka didasarkan pada asumsi ontologis dan epistemologis yang berbeda dan karena itu berhasil dari dan berhubungan dengan pandangan dunia yang berbeda perspektif disiplin dan aplikasi meteorologi dan berbasis kasus tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembangunan sebagai pembelajaran siapa itu pemerintah dan apa saja konsep untuk pembangunan apa saja komunikasi informasi publik pemerintah dan bagaimana hubungan antara hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM dan komunikasi pembangunan serta apa saja kebijakan pembangunan baik kita masuk dalam pembahasan yaitu yang pertama pengembangan sebagai pembelajaran kita mulai dengan premis yang tak terbantakan bahwa semua manusia memiliki hak untuk berusaha memperluas batas dalam luar kemampuan mereka sepenuhnya karena kemiskinan yang mengakar lingkungan yang buruk kesempatan yang langka dan alasan terkait lainnya termasuk menjadi perempuan beberapa orang kurang siap dibandingkan dengan yang lain untuk melakukannya mereka sebagian besar adalah penduduk pedesaan yang terdiri dari sekitar 3 per 4 dari populasi negara manapun yang dikenal sebagai negara berkembang yang termiskin diantara mereka 40% terbawa yang hidup di bawah garis kemiskinan bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka di Filipina mereka adalah buruk tani tak bertanah petani dataran tinggi dan nelayan penghidupan lebih dari 900 juta orang miskin berada di Asia dan kawasan Pasifik jumlah mereka terus bertambah tanpa disertai peningkatan yang sesuai pada lahan yang dapat ditanami atau produktivitas yang mengikibatkan kemiskinan yang semakin parah dalam situasi yang tidak menguntungkan ini masyarakat sebagai pribadi negara berkewajiban untuk campur tangan karena alasan kemanusiaan menyediakan serana bagi masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa material akan menopang kehidupan ketika mereka masih tidak berdaya untuk mengubah kondisi yang menindas cetak biru nasional untuk menandakan kemana suatu negara ingin pergi dan bagaimana rencananya untuk sampai kesana adalah pengumuman niat kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah dimana rencana memiliki peluang lebih baik untuk berhasil tetapi jika ada sesuatu yang telah kita pelajari dari beberapa dekade terakhir itu adalah bahwa pemerintah dan badan-badan pembangunan dapat mengusulkan tetapi orang-orang pada akhirnya akan membuangnya tidak peduli seberapa miskin dalam hal-hal yang menyangkut pribadi mereka mereka tetap menjadi agen aktif dan pada tahap tertentu membuat pilihan benar atau salah oleh lampu pemerintah mereka akan memutuskan untuk mengikuti kebijakan publik menolak atau mengubahnya atau menyerang sendiri artinya secara realistis pemerintah tidak pernah memiliki kendali penuh atas kemajuan kembangunan warganya peran mereka memang idealnya berkurang ketika orang memperoleh kemampuan untuk mengukur hidup mereka dengan lebih baik mereka dapat mendukung dengan memberikan informasi sumber daya dan peluang yang tidak dapat dikumpulkan oleh individu secara tunggal mereka dapat menciptakan iklim yang menguntungkan dimana orang dapat mengembangkan sayap mereka namun dalam pembangunan yang dilihat sebagai pertumbuhan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kehidupan mereka dan orang lain dengan serana yang ada ada batas dimana pemerintah tidak memiliki otoritas moral atau kekuatan nyata untuk dilalui intinya dalam pembangunan seperti yang telah dikatakan banyak orang sebelumnya adalah bahwa orang menyeimbangkan dirinya sendiri pemerintah sebagai instrumen masyarakat hanya bisa diwujudkannya lebih cepat yang berikut apa atau siapa itu pemerintah bagi mereka yang membatasi komunikasi pembangunan dengan pemerintah pertanyaan yang relevan untuk dipertimbangkan apa atau siapa pemerintah itu mesin politik atau suatu negara adalah pemerintah tapi begitu juga layanan penyeluhan pertanyaan sebuah universitas negeri adalah pemerintah unit kesehatan perbesaan adalah pemerintah orang-orang yang menjadi tiga orang terakhir menjalankan profesi mereka terlepas dari siapa pemimpin politiknya perawatan pertama mereka adalah atau seharusnya untuk keluarga petani untuk belajar dan untuk pasien menjadi pemerintah tidak otomatis menjadi politik dan para libertarian yang secara luas mendapatkan komunikasi pembangunan karena digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti tiga yang baru saja disebutkan adalah ahli logika yang buruk atau salah membaca konsepnya yang berikut yang ketiga atau C yaitu tiga konsep komunikasi dan pembangunan mungkin ini adalah waktu terbaik untuk mengatakan sesuatu tentang yang pertama jurnalisme pembangunan yang kedua komunikasi pendukung pembangunan dan yang ketiga yaitu komunikasi pembangunan seperti yang awalnya dipahami ketiganya saling menalmi sebagai produk dari pencairan bersama untuk konten komunikasi dan metode yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin yang berjuang menuju kehidupan yang lebih baik ketiganya dimaksudkan untuk memerangi masalah ekonomi dan sosial dengan informasi yang sebagian besar berasal dari sains jika pendukung mereka mengidentifikasi dengan kelompok lain selain komunikator profesional itu dengan ilmuwan sosial hampir tidak dengan politisi menariknya ketiganya berkembang di Asia dan orang-orang yang memelukuri jurnalisme pembangunan dengan bijak tidak membuang waktu untuk mendefinisikannya mereka hanya pergi ke depan dan melakukannya pada akhir tahun 60-an mengeluarkan berita-berita mendalam tentang topik-topik yang tidak bisa tidak biasa seperti tingkat pertumbuhan penduduk pengundulan hutan industri perikanan dan lain-lain yang berikut keempat atau D yaitu apakah komunikasi pembangunan informasi publik pemerintah sejak pertengahan tahun 70-an ketika artikel-artikel yang krisis terhadap komunikasi pembangunan menjadi mode artikel tersebut telah ditinggalkan atau dicemur secara terbuka sebagai alat propaganda pemerintah jika sudah digunakan tentu bukan seperti itu yang dibayangkan ini bukan pertama kalinya si bohide diaprosiasi untuk tujuan yang sama sekali berbeda atau objek yang digunakan untuk fungsi selain yang dimaksudkan hanya beberapa hari yang lalu Agnes Francis Price melaporkan pembelian 541.000 kondom oleh Departemen Pertahanan Australia untuk melindungi senjatanya yang berikut yang kelima atau E yaitu hubungan antara hak asasi manusia dan komunikasi pembangunan di bagian besar Asia kebebasan sipil dan politik dihargai sebagai nilai-nilai fundamental negara-negara yang sistem hukumnya mengikuti tradisi aglo saksen mereka diabdikan dalam konstitusi sebagai tagihan hak hak sosial dan ekonomi tidak tapi mereka didukung dengan pegas oleh negara-negara dengan pemerintahan kolektif oleh karena itu terpecah menjadi dua kubu ideologis atas masalah hak asasi manusia dengan satu sisi menegaskan nilainya di atas yang lain terperangkap di tengah-tengah adalah negara-negara miskin yang secara intelektual dirawat dengan kebebasan sipil dan politik tetapi yang kebutuhan utamanya saat ini terletak pada domain kebebasan ekonomi dan sosial yang berikut F yaitu kebijakan komunikasi pembangunan untuk meyakiri dengan catatan praktis langkah-langkah apa yang mendorong petugas informasi publik untuk tampil sebagai juru bicara rakyat dan bukan hanya pemerintah beberapa layak untuk dijelajahin salah satunya adalah mengubah penunjukan mereka yang lain yang memberi sinyal kepada mereka dan kepada publik fungsi mediasi dan interpretatif mereka mengasumsikan pengusaha yang tercerahkan benar-benar peduli pada keselitian rakyat perjalanan akan lebih sulit karena pembangunan harus dilanjutkan terlepas dari mereka dan jika kepimpinan politik suatu negara tidak bertindak dengan etikat baik kebijakan pembangunan yang ada tidak layak untuk dinyatakan mereka atau pemimpin secara nyata harus diubah yang berikut langkah kedua adalah memprofesionalkan panggilan informasi publik dan menginvestasikannya dengan misi layanan praktisi akan bertanggung jawab apabila publik dengan cara yang sama seperti jurnalis bahkan ketika mereka dipekerjakan oleh kepentingan lain berikut yaitu kesimpulan pendang komprehensif tentang isu-isu teoritis dan terprogram kontemporer di bidang komunikasi budaya dan perubahan sosial di Asia ini mengeksplorasi berbagai hubungan antara komunikasi dan budaya dari perspektif perubahan sosial area yang semakin menjadi pusat perdebatan pembangunan selama beberapa dekade terakhir tujuan dari seri ini ada dua yaitu untuk menunjukkan peningkatan kekayaan dan keserbagunaan komunikasi penelitian dan praktik budaya dan perubahan sosial dan untuk membuat panggilan untuk mengadopsi dan menerapkan perspektif yang lebih komprehensif tentang komunikasi atau budaya untuk pembangunan dan perubahan sosial dengan fokus pada pelakolan dan globalisasi khusus dan studi di kawasan Asia mengingat keragaman dan kedalaman tentangan dalam hal ini di lapangan baik peneliti maupun praktisi perlu mendukung pemahaman yang luas tentang komunikasi dan budaya yang melampaui pendekatan konvensional oleh karena itu seri ini akan mengumpulkan manuskrip yang menghubungkan proses komunikasi dan budaya dengan pelaksanaan dasar manusia dan warga negara hak dan pemberdayaan warga dalam membuat keputusan tentang perubahan dan isu-isu terkait pembangunan lainnya seri ini menampilkan kontribusi dari para cindakiawan dan praktisi yang dihormati di bidang yang menangani dimensi dan pertanyaan komunikasi dan budaya yang berbeda tentang isu-isu perubahan dan pembangunan global atau lokal saat ini kontribusi tersebut mengusulkan pemahaman tentang komunikasi dan budaya sebagai tindakan kolektif untuk mengatasi kesenjangan sosial dan tantangan pembangunan baik sekian review tentang makalah yang berjudul komunikasi kebudayaan dan perubahan di Asia sekian dan terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati